Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bismillahirrohmanirrohim Allahumma soliala muhammad wa ala ali muhammad Semoga kita semua mendapatkan syafaat beliau di hari kiamat kelak Amin ya robbal alamin Dibacakan, terjemah kitab suci Al-Quran Surat nomor 2 Surat Al-Baqarah, Sapi Jumlah 286 ayat Auzubillahiminasyaitonirojim Bismillahirrohmanirrohim Aku berlindung kepada Allah dari setan yang terkutuk Dengan menyebut nama Allah yang maha pemurah lagi maha penyayang 2 1 Alif Lam Mim 2 2 Kitab Al-Quran ini tidak ada keraguan padanya Petunjuk bagi mereka yang bertakwa 2 3 Yaitu mereka yang beriman kepada yang goib Melaksanakan sholat Dan menginfakan sebagian reseki yang kami berikan kepada mereka 2 4 Dan mereka yang beriman kepada Al-Quran Yang diturunkan kepadamu muhammad Dan kitab-kitab Yang telah diturunkan sebelum engkau Dan mereka yakin akan adanya akhirat 2 5 Mereka lah yang mendapat petunjuk dari Tuhannya Dan mereka itulah orang-orang yang beruntung 2 6 Sesungguhnya orang-orang kafir Sama saja bagi mereka Engkau muhammad beri peringatan atau tidak engkau beri peringatan Mereka tidak akan beriman Mereka tidak akan beriman 2 7 Padahal mereka hanyalah menipu diri sendiri Tanpa mereka sadari 2 10 Dalam hati mereka ada penyakit Lalu Allah menambah penyakitnya itu Dan mereka mendapat azab yang pedih Karena mereka berdusta 2 11 Dan apabila dikatakan kepada mereka Janganlah berbuat kerusakan di bumi Mereka menjawab Sesungguhnya kami justru orang-orang yang melakukan perbaikan 2 12 Ingatlah Sesungguhnya mereka lah yang berbuat kerusakan Tetapi mereka tidak menyadari 2 13 Dan apabila dikatakan kepada mereka Berimanlah kamu sebagaimana orang lain telah beriman Mereka menjawab Apakah kami akan beriman seperti orang-orang yang kurang akal itu? Itu beriman Ingatlah Sesungguhnya mereka itulah orang-orang yang kurang akal Tetapi mereka tidak tahu 2 14 Dan apabila mereka berjumpa dengan orang yang beriman Mereka berkata Kami telah beriman Tetapi apabila mereka kembali kepada setan-setan Para pemimpin mereka Mereka berkata Sesungguhnya kami bersama kamu Kami hanya berolok-olok 2 15 Allah akan memperolok-olokan mereka Dan membiarkan mereka terombang ambing dalam kesesatan 2 16 Mereka itulah yang membeli kesesatan dengan petunjuk Maka perdagangan mereka itu tidak beruntung Dan mereka tidak mendapat petunjuk 2 17 Perumpamaan mereka seperti orang-orang yang menyalakan api Setelah menerangi sekelilingnya Allah melenyapkan cahaya Yang menyinari mereka dan membiarkan mereka dalam kegelapan Tidak dapat melihat 2 18 Mereka tuli Bisu dan buta Sehingga mereka tidak dapat kembali 2 19 Atau seperti orang yang ditimpa Hujan lebat dari langit Yang disertai kegelapan Petir dan kilat Mereka menyumbat telinga dengan jari-jarinya Menghindari suara petir itu karena takut mati Allah meliputi orang-orang yang kafir 2 20 Hampir saja kilat itu menyambar penglihatan mereka Setiap kali kilat itu menyinari Mereka berjalan di bawah sinar itu Dan apabila gelap menerpa mereka Mereka berhenti Sekiranya Allah menghendaki Niscaya dia hilangkan pendengaran dan penglihatan mereka Sungguh Allah maha kuasa atas segala sesuatu 2 21 Wahai manusia Sembahlah Tuhanmu yang telah menciptakan kamu dan orang-orang yang sebelum kamu Agar kamu bertakwa 2 22 Dialah yang menjadikan bumi sebagai hamparan bagimu dan langit sebagai atap Dan dialah yang menurunkan air hujan dari langit Lalu dia hasilkan dengan hujan itu buah-buahan sebagai rezeki untukmu Karena itu janganlah kamu mengadakan tandingan-tandingan bagi Allah Padahal kamu mengetahui 2 23 Dan jika kamu meragukan Al-Quran Yang kami turunkan kepada hamba kami Muhammad Maka buatlah satu surah semisal dengannya dan ajaklah penolong-penolongmu selain Allah Jika kamu orang-orang yang benar 2 24 Jika kamu tidak mampu membuatnya Dan pasti tidak akan mampu Maka takutlah kamu akan api neraka yang bahan bakarnya manusia dan batu Yang disediakan bagi orang-orang kafir 2 25 Dan sampaikanlah kabar gembira kepada orang-orang yang beriman dan berbuat kebajikan Bahwa untuk mereka disediakan surga-surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai Setiap kali mereka diberi rezeki buah-buahan dari surga Mereka berkata Inilah rezeki yang diberikan kepada kami dahulu Mereka telah diberi buah-buahan yang serupa Dan di sana mereka memperoleh pasangan-pasangan yang suci Mereka kekal di dalamnya 2 26 Sesungguhnya Allah tidak segan membuat perumpamaan seekor nyamuk atau yang lebih kecil dari itu Ada pun orang-orang yang beriman Mereka tahu bahwa itu kebenaran dari Tuhan Tetapi mereka yang kafir berkata Apa maksud Allah dengan perumpamaan ini? Dengan perumpamaan itu banyak orang yang dibiarkannya sesat Dan dengan itu banyak pula orang yang diberinya petunjuk Tetapi tidak ada yang dia sesatkan dengan perumpamaan itu selain orang-orang fasik 2 27 Yaitu orang-orang yang melanggar perjanjian Allah setelah perjanjian itu diteguhkan Dan memutuskan apa yang diperintahkan Allah untuk disambungkan dan berbuat kerusakan di bumi Mereka itulah orang-orang yang rugi 2 28 Bagaimana kamu ingkar kepada Allah? Padahal kamu tadinya mati Lalu dia menghidupkan kamu Kemudian dia mematikan kamu Lalu dia menghidupkan kamu kembali Kemudian kepadanya lah kamu dikembalikan 2 29 Dialah Allah yang menciptakan segala apa yang ada di bumi untukmu Kemudian dia menuju ke langit Lalu dia menyempurnakannya menjadi tujuh langit Dan dia maha mengetahui segala sesuatu 2 30 Dan ingatlah ketika Tuhanmu berfirman kepada para malaikat Aku hendak menjadikan halifah di bumi Mereka berkata Apakah engkau hendak menjadikan orang yang merusak dan menumpahkan darah di sana Sedangkan kami bertasbih memujimu dan menyucikan namamu Dia berfirman Sungguh, aku mengetahui apa yang tidak kamu ketahui 2 31 Dan dia ajarkan kepada Adam nama-nama, benda semuanya Kemudian dia perlihatkan kepada para malaikat Seraya berfirman Sebutkan kepadaku nama semua benda ini Jika kamu yang benar 2 32 Mereka menjawab Maha suci engkau Tidak ada yang kami ketahui selain apa yang telah engkau ajarkan kepada kami Sungguh, engkaulah yang maha mengetahui Maha bijaksana 2 33 Dia Allah berfirman Wahai Adam Beritahukanlah kepada mereka nama-nama itu Setelah dia, Adam, menyebutkan nama-namanya Dia berfirman Bukankah telah aku katakan kepadamu Bahwa aku mengetahui rahasia langit dan bumi Dan aku mengetahui apa yang kamu nyatakan dan apa yang kamu sembunyikan 2 34 Dan ingatlah ketika kami berfirman kepada para malaikat Sujudlah kamu kepada Adam Maka mereka pun sujud kecuali iblis Ia menolak dan menyombongkan diri Dan ia termasuk golongan yang kafir 2 35 Dan kami berfirman Wahai Adam Tinggallah engkau dan istrimu di dalam surga Dan makanlah dengan nikmat berbagai makanan Yang ada di sana sesukamu Tetapi, janganlah kamu dekati pohon ini Nanti kamu termasuk orang-orang yang zalim 2 36 Lalu setan memperdayakan keduanya dari surga Sehingga keduanya dikeluarkan dari Segala kenikmatan ketika keduanya di sana Surga Dan kami berfirman Turunlah kamu Sebagian kamu menjadi musuh bagi yang lain Dan bagi kamu ada tempat tinggal dan kesenangan di bumi Sampai waktu yang ditentukan 2 37 Kemudian Adam menerima beberapa kalimat dari Tuhannya Lalu dia pun menerima tobatnya Sungguh Allah maha penerima tobat Maha penyayang 2 38 Kami berfirman Turunlah kamu semua dari surga Kemudian jika benar-benar datang petunjukku kepadamu Maka barang siapa mengikuti petunjukku Tidak ada rasa takut pada mereka Dan mereka tidak bersedih hati 2 39 Ada pun orang-orang yang kafir dan mendustakan ayat-ayat kami Mereka itu penghuni neraka Mereka kekal di dalamnya 2 40 Wahai Bani Israel Ingatlah nikmatku yang telah aku berikan kepadamu Dan penuhilah janjimu kepadaku Niscaya aku penuhi janjiku kepadamu Dan takutlah kepadaku saja 2 41 Dan berimanlah kamu kepada apa Al-Quran Yang telah aku turunkan Yang membenarkan apa Taurat Yang ada pada kamu Dan janganlah kamu menjadi orang yang pertama kafir kepadanya Janganlah kamu jual ayat-ayatku dengan harga murah Dan bertakwalah hanya kepadaku 2 42 Dan janganlah kamu campur adukan kebenaran dengan kebatilan Dan janganlah kamu sembunyikan kebenaran Sedangkan kamu mengetahuinya 2 43 Dan laksanakanlah sholat Tunaikanlah zakat Dan rukuklah beserta orang yang rukuk 2 44 Mengapa kamu menyuruh orang lain mengerjakan kebajikan Sedangkan kamu melupakan dirimu sendiri Padahal kamu membaca kitab Taurat Tidakkah kamu mengerti 2 45 Dan mohonlah pertolongan kepada Allah Dengan sabar dan sholat Dan sholat itu sungguh berat Kecuali bagi orang-orang yang husyuk 2 46 Yaitu mereka yang yakin Bahwa mereka akan menemui Tuhannya Dan bahwa mereka akan kembali kepadanya 2 47 Wahai Bani Israel Ingatlah nikmatku yang telah aku berikan kepadamu Dan aku telah melebihkan kamu Dari semua umat yang lain di alam ini Pada masa itu 2 48 Dan takutlah kamu pada hari Ketika tidak seorang pun dapat membela orang lain sedikitpun Sedangkan syafaat dan tebusan apapun darinya tidak diterima dan mereka tidak akan ditolong 2 49 Dan ingatlah ketika kami menyelamatkan kamu dari Firaun dan pengikut-pengikut Firaun Mereka menimpakan siksaan yang sangat berat kepadamu Mereka menyembeli anak-anak laki-lakimu dan membiarkan hidup anak-anak perempuanmu Dan pada yang demikian itu merupakan cobaan yang besar dari Tuhanmu 2 50 Dan ingatlah ketika kami membelah laut untukmu Sehingga kamu dapat kami selamatkan dan kami tenggelamkan Firaun dan pengikut-pengikut Firaun Sedang kamu menyaksikan 2 51 Dan ingatlah ketika kami menjanjikan kepada Musa 40 malam Kemudian kamu, Bani Israel, menjadikan patung anak sapi Sebagai sesembahan setelah kepergiannya Dan kamu menjadi orang yang salim 2 52 Kemudian kami memaafkan kamu setelah itu Agar kamu bersyukur 2 53 Dan ingatlah ketika kami memberikan kepada Musa Kitab dan Furkon Agar kamu memperoleh petunjuk 2 54 Dan ingatlah ketika Musa berkata kepada kaumnya Wahai kaumku Kamu benar-benar telah menzalimi dirimu sendiri dengan menjadikan patung anak sapi Sebagai sesembahan karena itu bertobatlah kepada penciptamu dan bunuhlah dirimu Itu lebih baik bagimu di sisi penciptamu Dia akan menerima tobatmu Sungguh, dialah yang maha penerima tobat, maha penyayang 2 55 Dan ingatlah ketika kamu berkata Wahai Musa, kami tidak akan beriman kepadamu sebelum kami melihat Allah dengan jelas Maka halilintar menyambarmu, sedang kamu menyaksikan 2 56 Kemudian, kami membangkitkan kamu setelah kamu mati, agar kamu bersyukur 2 57 Dan kami menaungi kamu dengan awan, dan kami menurunkan kepadamu man dan salwa Makanlah makanan, yang baik-baik dari rezeki yang telah kami berikan kepadamu Mereka tidak menzalimi kami, tetapi justru merekalah yang menzalimi diri sendiri 2 58 Dan ingatlah ketika kami berfirman Masuklah ke negeri ini, Baitul Magdis Maka makanlah dengan nikmat, berbagai makanan, yang ada di sana sesukamu Dan masukilah pintu gerbangnya sambil membungkuh Dan katakanlah, bebaskanlah kami, dari dosa-dosa kami Niscaya kami ampuni kesalahan-kesalahanmu Dan kami akan menambah karunia, bagi orang-orang yang berbuat kebaikan 2 59 Lalu orang-orang yang zalim mengganti perintah dengan perintah lain, yang tidak diperintahkan kepada mereka Maka kami turunkan malapetaka dari langit kepada orang-orang yang zalim itu, karena mereka selalu berbuat fasik 2 60 Dan ingatlah ketika Musa memohon air untuk kaumnya, lalu kami berfirman, pukullah batu itu dengan tongkatmu Maka memancarlah daripadanya dua belas mata air Setiap suku telah mengetahui tempat minumnya, masing-masing Makan dan minumlah dari rezeki yang diberikan Allah Dan janganlah kamu melakukan kejahatan di bumi dengan berbuat kerusakan 2 61 Dan ingatlah ketika kamu berkata Wahai Musa, kami tidak tahan hanya makan dengan satu macam makanan saja Maka mohonkanlah kepada Tuhanmu untuk kami, agar dia memberi kami apa yang ditumbuhkan bumi Seperti, sayur mayur, mentimun, bawang putih, kacang adas dan bawang merah Dia, Musa, menjawab Apakah kamu meminta sesuatu yang buruk sebagai ganti dari sesuatu yang baik? Pergilah ke suatu kota, pasti kamu akan memperoleh apa yang kamu minta Kemudian mereka ditimpa kenistaan dan kemiskinan Dan mereka kembali mendapat kemurkaan dari Allah Hal itu terjadi karena mereka mengingkari ayat-ayat Allah Dan membunuh para nabi tanpa hak alasan yang benar Yang demikian itu karena mereka durhaka dan melampaui batas 2 62 Sesungguhnya orang-orang yang beriman Orang-orang Yahudi, orang-orang Nasrani dan orang-orang Sabi'in Siapa saja di antara mereka yang beriman kepada Allah dan hari akhir Dan melakukan kebajikan Mereka mendapat pahala dari Tuhannya Tidak ada rasa takut pada mereka Dan mereka tidak bersedih hati 2 63 Dan ingatlah ketika kami mengambil janji kamu dan kami angkat gunung Sinai di atasmu Seraya berfirman pegang teguhlah apa yang telah kami berikan kepadamu Dan ingatlah apa yang ada di dalamnya Agar kamu bertakwa 2 64 Kemudian setelah itu kamu berpaling Maka sekiranya bukan karena karunia Allah dan rahmatnya kepadamu Pasti kamu termasuk orang yang rugi 2 65 Dan sungguh Kamu telah mengetahui orang-orang yang melakukan pelanggaran di antara kamu pada hari Sabat Lalu kami katakan kepada mereka Jadilah kamu kera yang hina 2 66 Maka kami jadikan Yang demikian Itu peringatan bagi orang-orang pada masa itu Dan bagi mereka yang datang kemudian Serta menjadi pelajaran bagi orang-orang yang bertakwa 2 67 Dan ingatlah ketika Musa berkata kepada kaumnya Allah memerintahkan kamu agar menyembeli seekor sapi betina Mereka bertanya Apakah engkau akan menjadikan kami sebagai ejekan Dia, Musa, menjawab Aku berlindung kepada Allah agar tidak termasuk orang-orang yang bodoh 2 68 Mereka berkata Mohonkanlah kepada Tuhanmu untuk kami agar dia menjelaskan kepada kami tentang sapi betina itu Dia, Musa, menjawab Dia Allah berfirman Bahwa sapi betina itu tidak tua dan tidak muda Tetapi pertengahan antara itu Maka kerjakanlah apa yang diperintahkan kepadamu 2 69 Mereka berkata Mohonkanlah kepada Tuhanmu untuk kami agar dia menjelaskan kepada kami apa warnanya Dia, Musa, menjawab Dia Allah berfirman Bahwa sapi itu adalah sapi betina yang kuning tua warnanya Yang menyenangkan orang-orang yang memandangnya 2 70 Mereka berkata Mohonkanlah kepada Tuhanmu untuk kami agar dia menjelaskan kepada kami tentang sapi betina itu Karena sesungguhnya sapi itu belum jelas bagi kami Dan jika Allah menghendaki Niscaya kami mendapat petunjuk 2 71 Dia, Musa, menjawab Dia Allah berfirman Sapi itu adalah sapi betina yang belum pernah dipakai untuk membajak tanah Dan tidak pula untuk mengairi tanaman Sehat dan tanpa belang Mereka berkata Sekarang barulah engkau menerangkan hal yang sebenarnya Lalu mereka menyembelihnya Dan nyaris mereka tidak melaksanakan perintah itu 2 72 Dan ingatlah ketika kamu membunuh seseorang Lalu kamu tuduh-menuduh tentang itu Tetapi Allah menyingkapkan apa yang kamu sembunyikan 2 73 Lalu kami berfirman Pukullah mayat itu dengan bagian dari sapi itu Demikianlah Allah menghidupkan orang Yang telah mati Dan dia memperlihatkan kepadamu tanda-tanda kekuasaannya Agar kamu mengerti 2 74 Kemudian setelah itu hatimu menjadi keras Sehingga hatimu seperti batu Bahkan lebih keras Padahal dari batu-batu itu pasti ada sungai-sungai yang airnya Memancar daripadanya Ada pula yang terbelah lalu keluarlah mata air daripadanya Dan ada pula yang meluncur jatuh karena takut kepada Allah Dan Allah tidaklah lengah terhadap apa yang kamu kerjakan 2 75 Maka apakah kamu, muslimin, sangat mengharapkan mereka akan percaya kepadamu Sedangkan segolongan dari mereka mendengar firman Allah Lalu mereka mengubahnya setelah memahaminya Padahal mereka mengetahuinya 2 76 Dan apabila mereka berjumpa dengan orang-orang yang beriman Mereka berkata Kami telah beriman Tetapi apabila kembali kepada sesamanya Mereka bertanya Apakah akan kamu ceritakan kepada mereka apa yang telah diterangkan Allah kepadamu Sehingga mereka dapat menyanggah kamu di hadapan Tuhanmu Tidakkah kamu mengerti 2 77 Dan tidakkah mereka tahu bahwa Allah mengetahui apa yang mereka sembunyikan dan apa yang mereka nyatakan 2 78 Dan di antara mereka ada yang buta huruf Tidak memahami kitab Taurat kecuali hanya berangan-angan dan mereka hanya menduga-duga 2 79 Maka celakalah orang-orang yang menulis kitab dengan tangan mereka sendiri Kemudian berkata Ini dari Allah Dengan maksud untuk menjualnya dengan harga murah Maka celakalah mereka Karena tulisan tangan mereka Dan celakalah mereka karena apa yang mereka perbuat 2 80 Dan mereka berkata Neraka tidak akan menyentuh kami Kecuali beberapa hari saja Katakanlah Sudahkah kamu menerima janji dari Allah Sehingga Allah tidak akan mengingkari janjinya Ataukah kamu mengatakan tentang Allah Sesuatu yang tidak kamu ketahui 2 81 Bukan demikian Barang siapa berbuat keburukan Dan dosanya telah menenggelamkannya Maka mereka itu penghuni neraka Mereka kekal di dalamnya 2 82 Dan orang-orang yang beriman dan mengerjakan kebajikan Mereka itu penghuni surga Mereka kekal di dalamnya 2 83 Dan ingatlah Ketika kami mengambil janji dari Bani Israel Janganlah kamu menyembah selain Allah Dan berbuat baiklah kepada kedua orang tua Kerabat Anak-anak yatim Dan orang-orang miskin Dan bertutur katalah yang baik kepada manusia Laksanakanlah sholat dan tunaikanlah zakat Tetapi kemudian kamu berpaling Mengingkari Kecuali sebagian kecil dari kamu Dan kamu Masih menjadi pembangkang 2 84 Dan ingatlah Ketika kami mengambil janji kamu Janganlah kamu menumpahkan darahmu Membunuh orang Dan mengusir dirimu Saudara sebangsamu Dari kampung halamanmu Kemudian kamu berikrar dan bersaksi 2 85 Kemudian kamu Bani Israel Membunuh dirimu Sesamamu Dan mengusir segolongan dari kamu Dari kampung halamannya Kamu saling membantu Menghadapi Mereka dalam kejahatan dan permusuhan Dan jika mereka datang kepadamu sebagai tawanan Kamu tebus mereka Padahal kamu dilarang mengusir mereka Apakah kamu beriman kepada sebagian kitab Taurat Dan ingkar kepada sebagian Yang lain Maka tidak ada balasan Yang pantas Bagi orang yang berbuat demikian Di antara kamu Selain kenistaan dalam kehidupan dunia Dan pada hari kiamat mereka Dikembalikan kepada asap yang paling berat Dan Allah tidak lengah terhadap apa yang kamu kerjakan Mereka itulah orang-orang yang membeli kehidupan dunia Dengan kehidupan akhirat Maka tidak akan diringankan asapnya Dan mereka tidak akan ditolong Dan sungguh Kami telah memberikan kitab Taurat kepada Musa Dan kami susulkan setelahnya dengan Rasul-Rasul Dan kami telah berikan kepada Isa Putra Mariam Bukti-bukti kebenaran Serta kami perkuat dia Dengan Rohul Kudus Jibril Mengapa setiap Rasul yang datang kepadamu Membawa sesuatu Pelajaran Yang tidak kamu inginkan Kamu menyombongkan diri Lalu sebagian kamu dustakan Dan sebagian kamu bunuh 2.88 Dan mereka berkata Hati kami tertutup Tidak Allah telah melaknat mereka itu Karena keingkaran mereka Tetapi sedikit sekali mereka yang beriman 2.89 Dan setelah sampai kepada mereka Kitab Al-Quran Dari Allah yang membenarkan Apa yang ada pada mereka Sedangkan sebelumnya Mereka memohon Kemenangan atas orang-orang kafir Ternyata setelah sampai kepada mereka Apa yang telah mereka ketahui itu Mereka mengingkarinya Maka laknat Allah Bagi orang-orang yang ingkar 2.90 Sangatlah buruk perbuatan Mereka menjual dirinya Dengan mengingkari apa yang diturunkan Allah Karena dengki bahwa Allah Menurunkan karunianya Kepada siapa yang dia kehendaki Di antara hamba-hambanya Karena itulah mereka menanggung Kemurkaan demi kemurkaan Dan kepada orang-orang kafir Ditimpakan Azab yang menghinakan 2.91 Dan apabila dikatakan kepada mereka Berimanlah kepada apa yang diturunkan Allah Al-Quran Mereka menjawab Kami beriman kepada apa yang diturunkan kepada kami Dan mereka ingkar kepada apa yang setelahnya Padahal Al-Quran itu adalah yang hak Yang membenarkan apa yang ada pada mereka Katakanlah Muhammad Mengapa kamu dahulu membunuh Nabi-Nabi Allah jika kamu orang-orang beriman 2.92 Dan sungguh Musa telah datang kepadamu dengan bukti-bukti kebenaran Kemudian kamu mengambil patung anak sapi Sebagai sesembahan setelah kepergian Dan kamu menjadi orang-orang salim 2.93 Dan ingatlah ketika kami mengambil janji kamu Dan kami angkat gunung sinai Di atasmu Seraya berfirman pegang teguhlah Apa yang kami berikan kepadamu Dan dengarkanlah Mereka menjawab Kami mendengarkan Tetapi kami tidak menaati Dan diresapkanlah ke dalam hati mereka itu Kecintaan menyembah patung anak sapi Karena kekafiran mereka Katakanlah Sangat buruk apa yang diperintahkan oleh Kepercayaanmu kepadamu Jika kamu orang-orang beriman 2.94 Katakanlah Muhammad Jika negeri akhirat di sisi Allah Khusus untukmu saja Bukan untuk orang lain Maka mintalah kematian Jika kamu orang yang benar 2.95 Tetapi mereka tidak akan menginginkan Kematian itu sama sekali Karena dosa-dosa yang telah dilakukan Tangan-tangan mereka Dan Allah maha mengetahui Orang-orang zalim 2.96 Dan sungguh Engkau Muhammad Akan mendapati mereka Orang-orang Yahudi Manusia yang paling tamak Akan kehidupan Dunia Bahkan lebih tamak Dari orang-orang musyrik Masing-masing dari mereka Ingin diberi umur seribu tahun Padahal umur panjang itu Tidak akan menjauhkan mereka Dari asap Dan Allah maha melihat Apa yang mereka kerjakan 2.97 Katakanlah Muhammad barang siapa Menjadi musuh Jibril Maka ketahuilah Bahwa dialah yang telah Menurunkan Al-Quran Kedalam hatimu Dengan izin Allah Membenarkan apa kitab-kitab Yang terdahulu Dan menjadi petunjuk Serta berita gembira Bagi orang-orang beriman 2.98 Barang siapa menjadi musuh Allah Malaikat-malaikatnya Rasul-rasulnya Jibril dan Mikail Maka sesungguhnya Allah musuh Bagi orang-orang kafir 2.99 Dan sungguh Kami telah menurunkan Ayat-ayat yang jelas Kepadamu Muhammad Dan tidaklah ada yang Mengingkarinya Selain orang-orang fasik 2.100 Dan mengapa setiap kali Mereka mengikat janji Sekelompok mereka melanggarnya Sedangkan sebagian besar Mereka tidak beriman 2.101 Dan setelah datang kepada mereka Seorang Rasul Muhammad Dari Allah Yang membenarkan apa yang ada Pada mereka Sebagian dari orang-orang Yang diberi kitab Taurat Melemparkan kitab Allah itu Ke belakang Punggung Seakan-akan mereka Tidak tahu 2.102 Dan mereka Mengikuti apa Yang dibaca oleh setan-setan Pada masa Kerajaan Sulaiman Sulaiman itu Tidak kafir Tetapi setan-setan Itulah yang kafir Mereka Mengajarkan sihir Kepada manusia Dan apa yang Diturunkan Kepada dua Malaikat Di negeri Babylonia Yaitu Harut dan Marut Padahal Keduanya Tidak mengajarkan Sesuatu Kepada seseorang Sebelum mengatakan Sesungguhnya Kami hanyalah Cobaan Bagimu Sebab itu Janganlah kafir Maka mereka Mempelajari Dari keduanya Malaikat itu Apa yang Dapat Memisahkan Antara seorang Suami Dengan istrinya Mereka Tidak akan Dapat Mencelakakan Seseorang Dengan sihirnya Kecuali Dengan izin Allah Mereka Mempelajari Sesuatu Yang mencelakakan Dan tidak Memberi manfaat Kepada mereka Dan Sungguh Mereka Sudah tahu Barang siapa Membeli Menggunakan Sihir Itu Niscaya Tidak akan Mendapat Keuntungan Di akhirat Dan Sungguh Sangatlah Buruk Perbuatan Mereka Yang menjual Dirinya Dengan sihir Sekiranya Mereka Tahu Dua Seratus Tiga Dan jika Mereka Beriman Dan Bertakwa Pahala Dari Allah Pasti Lebih Baik Sekiranya Mereka Tahu Dua Seratus Empat Wahai Orang-orang Yang Beriman Janganlah Kamu Katakan Raina Tetapi Katakanlah Unsurna Dan Dengarkanlah Dan Orang-orang Kafir Akan Mendapat Azab Yang Pedih Dua Seratus Lima Orang-orang Yang Kafir Dari Ahli Kitab Dan Orang-orang Mushrik Tidak Menginginkan Diturunkannya Kepadamu Suatu Kebaikan Dari Tuhan Tetapi Secara Khusus Allah Memberikan Rahmatnya Kepada Orang Yang Dia Kehendaki Dan Allah Pemilik Karunia Yang Besar Dua Seratus Enam Ayat Yang Kami Batalkan Atau Kami Hilangkan Dari Ingatan Pasti Kami Ganti Dengan Yang Lebih Baik Atau Yang Sebanding Dengannya Tidak Kamu Tahu Bahwa Allah Maha Kuasa Atas Segala Sesuatu Dua Seratus Tujuh Tidak Kamu Tahu Bahwa Allah Memiliki Kerajaan Langit Dan Bumi Dan Tidak Ada Bagimu Pelindung Dan Penolong Selain Allah Dua Seratus Delapan Ataukah Kamu Hendak Meminta Kepada Rasul Muhammad Seperti Halnya Musa Pernah Diminta Bani Israel Dahulu Barang Siapa Mengganti Iman Dengan Kekafiran Maka Sungguh Dia Telah Tersesat Dari Jalan Yang Lurus Dua Seratus Sembilan Banyak Di antara Ahli Kitab Menginginkan Sekiranya Mereka Dapat Mengembalikan Kamu Setelah Kamu Beriman Menjadi Kafir Kembali Karena Rasa Dengki Dalam Diri Mereka Setelah Kebenaran Jelas Bagi Mereka Maka Maafkanlah Dan Berlapang Dadalah Sungguh Allah Maha Kuasa Atas Segala Sesuatu Dua Seratus Sepuluh Dan Laksanakanlah Sholat Dan Tunaikanlah Zakat Dan Segala Kebaikan Yang Kamu Kerjakan Untuk Dirimu Kamu Akan Mendapatkannya Pahala Di Sisi Allah Sungguh Allah Maha Melihat Apa Yang Kamu Kerjakan Dua Seratus Sebelas Dan Mereka Yahudi Dan Nasrani Berkata Tidak Akan Masuk Surga Kecuali Orang Yahudi Atau Nasrani Itu Hanya Angan Mereka Katakanlah Tunjukkan Bukti Kebenaranmu Jika Kamu Orang Yang Benar Dua Seratus Dua Belas Tidak Barang Siapa Menyerahkan Diri Sepenuhnya Kepada Allah Dan Dia Berbuat Baik Dia Mendapat Pahala Di Sisi Tuhannya Dan Tidak Ada Rasa Takut Pada Mereka Dan Mereka Tidak Bersedih Hati Dua Seratus Tiga Belas Dan Orang Yahudi Berkata Orang Nasrani Itu Tidak Memiliki Sesuatu Pegangan Dan Orang Nasrani Juga Berkata Orang Orang Yahudi Tidak Memiliki Sesuatu Pegangan Padahal Mereka Membaca Kitab Demikian Pula Orang Orang Yang Tidak Berilmu Berkata Seperti Ucapan Mereka Itu Maka Allah Akan Mengadili Mereka Pada Hari Kiamat Tentang Apa Yang Mereka Perselisihkan Dua Seratus Empat Belas Dan Siapakah Yang Lebih Zalim Daripada Orang Yang Melarang Di Dalam Masjid Masjid Allah Untuk Menyebut Namanya Dan Berusaha Merobohkannya Mereka Itu Tidak Pantas Memasukinya Kecuali Dengan Rasa Takut Kepada Allah Mereka Mendapat Kehinaan Di Dunia Dan Di Akhirat Mendapat Azab Yang Berat Dua Seratus Lima Belas Dan Milik Allah Timur Dan Barat Kemana Pun Kamu Menghadap Disanalah Wajah Allah Sungguh Allah Maha Luas Maha Mengetahui Dua Seratus Enam Belas Dan Mereka Berkata Allah Mempunyai Anak Maha Suci Allah Bahkan Milik Nyalah Apa Yang Di Langit Dan Di Bumi Semua Tunduk Kepadanya Dua Seratus Tujuh Belas Allah Pencipta Langit Dan Bumi Apabila Dia Hendak Menetapkan Sesuatu Dia Hanya Berkata Kepadanya Jadilah Maka Jadilah Sesuatu Itu Dua Seratus Delapan Belas Dan Orang Orang Yang Tidak Mengetahui Berkata Mengapa Allah Tidak Berbicara Dengan Kita Atau Datang Tanda Tanda Kekuasa An Kepada Kita Demikian Pula Orang Orang Yang Sebelum Mereka Telah Berkata Seperti Ucapan Mereka Itu Hati Mereka Serupa Sesungguhnya Telah Kami Jelaskan Tanda Tanda Kekuasaan Kami Kepada Orang Orang Yang Yakin Dua Seratus Sembilan Belas Sungguh Kami Telah Mengutusmu Muhammad Dengan Kebenaran Sebagai Pembawa Berita Gembira Dan Pemberi Peringatan Dan Engkau Tidak Akan Diminta Pertanggung Jawaban Tentang Penghuni Penghuni Neraka Dua Seratus Dua Dan Orang-orang Yahudi Dan Nasrani Tidak Akan Relah Kepadamu Muhammad Sebelum Engkau Mengikuti Agama Mereka Katakan Katakanlah Sesungguhnya Petunjuk Allah Itulah Petunjuk Yang Sebenarnya Dan Jika Engkau Mengikuti Keinginan Mereka Setelah Ilmu Kebenaran Sampai Kepadamu Tidak Akan Ada Bagimu Pelindung Dan Penolong Dari Allah Dua Seratus Dua Orang-orang Yang Telah Kami Beri Kitab Mereka Membacanya Sebagaimana Mestinya Mereka Itulah Yang Beriman Kepadanya Dan Barang Siapa Ingkar Kepadanya Mereka Itulah Orang-orang Yang Rugi Dua Seratus Dua Wahai Bani Israel Ingatlah Nikmatku Yang Telah Aku Berikan Kepadamu Dan Aku Telah Melebihkan Kamu Dari Semua Umat Yang Lain Di Alam Ini Pada Masa Itu Dua Seratus Dua Dan Takutlah Kamu Pada Hari Ketika Tidak Seorang Pun Dapat Menggantikan Membela Orang Lain Tidak Diterima Bantuan Tidak Berguna Baginya Dan Mereka Tidak Akan Ditolong Dua Seratus Dua Empat Dan Ingatlah Ketika Ibrahim Diuji Tuhannya Dengan Beberapa Kalimat Lalu Dia Melaksanakannya Dengan Sempurna Dia Allah Berfirman Sesungguhnya Aku Menjadikan Engkau Sebagai Pemimpin Bagi Seluruh Manusia Dia Ibrahim Berkata Dan Juga Dari Anak Cucuku Allah Berfirman Benar Tetapi Janjiku Tidak Berlaku Bagi Orang Orang Zalim Dua Seratus Dua Lima Dan Ingatlah Ketika Kami Menjadikan Rumah Kabah Tempat Berkumpul Dan Tempat Yang Aman Bagi Manusia Dan Jadikanlah Makam Ibrahim Itu Tempat Sholat Dan Telah Kami Perintahkan Kepada Ibrahim Dan Ismail Bersihkanlah Rumahku Untuk Orang Yang Tawaf Orang Yang Iktikaf Orang Yang Ruko Dan Orang Yang Sujud Dua 126 Dan Ingatlah Ketika Ibrahim Berdoa Ya Tuhanku Jadikanlah Negeri Mekah Ini Negeri Yang Aman Dan Berilah Rezeki Berupa Buah Buahan Kepada Penduduknya Yaitu Di Antara Mereka Yang Beriman Kepada Allah Dan Hari Kemudian Dia Allah Berfirman Dan Kepada Orang Yang Kafir Akan Aku Beri Kesenangan Sementara Kemudian Akan Aku Paksa Dia Kedalam Azab Neraka Dan Itulah Seburuk Buruk Tempat Kembali 2 127 Dan Ingatlah Ketika Ibrahim Meninggikan Pondasi Baitulah Bersama Ismail Seraya Berdoa Ya Tuhan Kami Terimalah Amal Dari Kami Sungguh Engkau Yang Maha Mendengar Maha Mengetahui 2 128 Ya Tuhan Kami Jadikanlah Kami Orang Yang Berserah Diri Kepadamu Dan Anak Cucu Kami Juga Umat Yang Berserah Diri Kepadamu Dan Tunjukkanlah Kepada Kami Cara Cara Melakukan Ibadah Haji Kami Dan Terimalah Tobat Kami Sungguh Engkau Yang Maha Penerima Tobat Maha Penyayang 2 129 Ya Tuhan Kami Utuslah Di Tengah Mereka Seorang Rasul Dari Kalangan Mereka Sendiri Yang Akan Membacakan Kepada Mereka Ayat Ayat Mu Dan Mengajarkan Kitab Dan Hikmah Kepada Mereka Dan Menyucikan Mereka Kaulah Yang Maha Perkasa Maha Bijaksana 2 130 Dan Orang Yang Membenci Agama Ibrahim Hanyalah Orang Yang Memperbodoh Dirinya Sendiri Dan Sungguh Kami Telah Memilihnya Ibrahim Di Dunia Ini Dan Sesungguhnya Di Akhirat Dia Termasuk Orang Orang Saleh 2 131 Ingatlah Ketika Tuhan Berfirman Kepadanya Ibrahim Berserah Dirilah Dia Menjawab Aku Berserah Diri Kepada Tuhan Seluruh Alam 2 132 Dan Ibrahim Mewasiatkan Ucapan Itu Kepada Anak-anaknya Demikian Pula Yaakub Wahai Anak-anakku Sesungguhnya Allah Telah Memilih Agama Ini Untukmu Maka Janganlah Kamu Mati Kecuali Dalam Keadaan Muslim 2 133 Apakah Kamu Menjadi Saksi Saat Maut Akan Menjemput Yaakub Ketika Dia Berkata Kepada Anak-anaknya Apa Yang Kamu Sembah Sepeninggalku Mereka Menjawab Kami Akan Menyembah Tuhanmu Dan Tuhan Nenek Moyangmu Yaitu Ibrahim Ismail Dan Ishak Yaitu Tuhan Yang Maha Sadan Kami Hanya Berserah Diri Kepadanya 2 134 Itulah Umat Yang Telah Lalu Baginya Apa Yang Telah Mereka Usahakan Dan Bagimu Apa Yang Telah Kamu Usahakan Dan Kamu Tidak Akan Diminta Pertanggung Jawaban Tentang Apa Yang Dahulu Mereka Kerjakan 2 135 Dan Mereka Berkata Jadilah Kamu Penganut Yahudi Atau Nasrani Niscaya Kamu Mendapat Petunjuk Katakanlah Tidak Tetapi Kami Mengikuti Agama Ibrahim Yang Lurus Dan Dia Tidak Termasuk Golongan Orang Yang Mempersekutukan Tuhan 2 136 Katakanlah Kami Beriman Kepada Allah Dan Kepada Apa Yang Diturunkan Kepada Kami Dan Kepada Apa Yang Diturunkan Kepada Ibrahim Ismail Ishak Yaakub Dan Anak Cucunya Dan Kepada Apa Yang Diberikan Kepada Musa Dan Isa Serta Kepada Apa Yang Diberikan Kepada Nabi Nabi Dari Tuhan Mereka Kami Tidak Membeda Bedakan Seorang Pun Di Antara Mereka Dan Kami Berserah Diri Kepadanya 2 137 Maka Jika Mereka Telah Beriman Sebagaimana Yang Kamu Imani Sungguh Mereka Telah Mendapat Petunjuk Tetapi Jika Mereka Berpaling Sesungguhnya Mereka Berada Dalam Permusuhan Denganmu Maka Allah Mencukupkan Engkau Muhammad Terhadap Mereka Dengan Pertolongannya Dan Dia Maha Mendengar Maha Mengetahui 2 138 Sibgah Allah Siapa Yang Lebih Baik Sibgah Nya Daripada Allah Dan Kepadanya Kami Menyembah 2 139 Katakanlah Muhammad Apakah Kamu Hendak Berdebat Dengan Kami Tentang Allah Padahal Dia Adalah Tuhan Kami Dan Tuhan Kamu Bagi Kami Amalan Kami Bagi Kamu Amalan Kamu Dan Hanya Kepadanya Kami Dengan Tulus Mengabdikan Diri 2 140 Ataukah Kamu Orang-orang Yahudi Dan Nasrani Berkata Bahwa Ibrahim Ismail Ishak Yaakub Dan Anak Cucunya Adalah Penganut Yahudi Atau Nasrani Katakanlah Kamukah Yang Lebih Tahu Atau Allah Dan Siapakah Yang Lebih Zalim Daripada Orang Yang Menyembunyikan Kesaksian Dari Allah Yang Ada Padanya Allah Tidak Lengah Terhadap Apa Yang Kamu Kerjakan 2 141 Itulah Umat Yang Telah Lalu Baginya Apa Yang Telah Mereka Usahakan Dan Bagimu Apa Yang Telah Kamu Usahakan Dan Kamu Tidak 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 Pertanggungjawaban Tentang Apa Yang Dahulu Mereka Kerjakan 2 142 Orang-orang Yang Kurang Akal Di Antara Manusia Akan Berkata Apakah Yang Memalingkan Mereka Muslim Dari Qiblat Yang Dahulu Mereka Berqiblat Kepadanya Katakanlah Muhammad Milik Allah Timur Dan Barat Dia Memberi Petunjuk Kepada Siapa Yang Dia Kehendaki Kejalan Yang Lurus 2 143 Dan Demikian Pula Kami Telah Menjadikan Kamu Umat Islam Umat Pertengahan Agar Kamu Menjadi Saksi Atas Perbuatan Manusia Dan Agar Rasul Muhammad Menjadi Saksi Atas Perbuatan Kamu Kami Tidak Menjadikan Qiblat Yang Dahulu Kamu Berqiblat Kepadanya Melainkan Agar Kami Mengetahui Siapa Yang Mengikuti Rasul Dan Siapa Yang Berbalik Kebelakang Sungguh Pemindahan Qiblat Itu Sangat Berat Kecuali Bagi Orang Yang Telah Diberi Petunjuk Oleh Allah Dan Allah Tidak Akan Menyianyi Iman Mu Sungguh Allah Maha Pengasih Maha Penyayang Pada Manusia 2 144 Kami Melihat Wajahmu Muhammad Sering Menengadah Ke Langit Maka Akan Kami Palingkan Engkau Ke Qiblat Yang Engkau Senangi Maka Hadapkanlah Wajahmu Ke Arah Masjid Al-Haram Dan Dimana Saja Engkau Berada Hadapkanlah Wajahmu Ke Arah Itu Dan Sesungguhnya Orang-orang Yang Diberi Kitab Taurat Dan Injil Tahu Bahwa Pemindahan Qiblat Itu Adalah Kebenaran Dari Tuhan Mereka Dan Allah Tidak Lengah Terhadap Apa Yang Mereka Kerjakan 2 145 Dan Walaupun Engkau Muhammad Memberikan Semua Ayat Keterangan Kepada Orang-orang Yang Diberi Kitab Itu Mereka Tidak Akan Mengikuti Qiblat Mu Dan Engkau Pun Tidak Akan Mengikuti Qiblat Mereka Sebagian Mereka Tidak Akan Mengikuti Qiblat Sebagian Yang Lain Dan Jika Engkau Mengikuti Keinginan Mereka Setelah Sampai Ilmu Kepadamu Niscaya Engkau Termasuk Orang-orang Zalim Orang-orang Yang Telah Kami Beri Kitab Taurat Dan Injil Mengenalnya Muhammad Seperti Mereka Mengenal Anak-anak Mereka Sendiri Sesungguhnya Sebagian Mereka Pasti Menyembunyikan Kebenaran Padahal Mereka Mengetahuinya 2 147 Kebenaran Itu Dari Tuhan Mu Maka Janganlah Sekali-kali Engkau Muhammad Termasuk Orang-orang Yang Ragu 248 Dan Setiap Umat Mempunyai Qiblat Yang Dia Menghadap Kepadanya Maka Berlomba-lombalah Kamu Dalam Kebaikan Dimana Saja Kamu Berada Pasti Allah Akan Mengumpulkan Kamu Semuanya Sungguh Allah Maha Kuasa Atas Segala Sesuatu 249 Dan Dari Manapun Engkau Muhammad Keluar Hadapkanlah Wajahmu Ke arah Masjid Haram Sesungguhnya Itu Benar-benar Ketentuan Dari Tuhanmu Allah Tidak Lengah Terhadap Apa Yang Kamu Kerjakan Dua 150 Dan Dari Manapun Engkau Muhammad Keluar Maka Hadapkanlah Wajahmu Ke arah Masjid Haram Dan Dimana Saja Kamu Berada Maka Hadapkanlah Wajahmu Ke arah Itu Agar Tidak Ada Alasan Bagi Manusia Untuk Menentangmu Kecuali Orang-orang Yang Zalim Di Antara Mereka Janganlah Kamu Takut Kepada Mereka Tetapi Takutlah Kepadaku Agar Aku Sempurnakan Nikmatku Kepadamu Dan Agar Kamu Mendapat Petunjuk 2 151 Sebagaimana Kami Telah Mengutus Kepadamu Seorang Rasul Muhammad Dari Kalangan Kamu Yang Membacakan Ayat Ayat Kami Menyucikan Kamu Dan Mengajarkan Kepadamu Kitab Al-Quran Dan Hikmah Sunnah Serta Mengajarkan Apa Yang Belum Kamu Ketahui 2 152 Maka Ingatlah Kepadaku Aku Pun Akan Ingat Kepadamu Bersyukurlah Kepadaku Dan Janganlah Kamu Ingkar Kepadaku 2 153 Wahai Orang-orang Yang Beriman Mohonlah Pertolongan Kepada Allah Dengan Sabar Dan Sholat Sungguh Allah Beserta Orang-orang Yang Sabar 2 154 Dan Janganlah Kamu Mengatakan Orang-orang Yang Terbunuh Di Jalan Allah Mereka Telah Mati Sebenarnya Mereka Hidup Tetapi Kamu Tidak Menyadarinya 2 155 Dan Kami Pasti Akan Menguji Kamu Dengan Sedikit Ketakutan Kelaparan Kekurangan Harta Jiwa Dan Buah-buahan Dan Dan Sampaikanlah Kabar Gembira Kepada Orang-orang Yang Sabar 2 156 Yaitu Orang-orang Yang Apabila Ditimpa Musibah Mereka Berkata Inalilahi Wa Inalihiro Jiun Sesungguhnya Kami Milik Allah Dan Kepadanya Lah Kami Kembali 2 157 Mereka Itulah Yang Memperoleh Ampunan Dan Rahmat Dari Tuhannya Dan Mereka Itulah Orang-orang Yang Mendapat Petunjuk 2 158 Sesungguhnya Safa Dan Marwah Merupakan Sebagian Syiar Agama Allah Maka Barang Siapa Beribadah Haji Kebaid Tuloh Atau Berumroh Tidak Ada Dosa Baginya Mengerjakan Sai Antara Keduanya Dan Barang Siapa Dengan Kerelaan Hati Mengerjakan Kebajikan Maka Allah Maha Mensyukuri Maha Mengetahui 2 159 Sungguh Orang-orang Yang menyembunyikan Apa Yang telah Kami Turunkan Berupa Keterangan Keterangan Dan Petunjuk Setelah Kami Jelaskan Kepada Manusia Dalam Kitab Al-Quran Mereka Itulah Yang Dilaknat Allah Dan Dilaknat Pula Oleh Mereka Yang Melaknat 2 160 Kecuali Mereka Yang Telah Bertobat Mengadakan Perbaikan Dan Menjelaskannya Mereka Itulah Yang Aku Terima Tobat Dan Akulah Yang Maha Penerima Tobat Maha Penyayang 2 161 Sungguh Orang-orang Yang kafir Dan Mati Dalam Keadaan Kafir Mereka Itu Mendapat Laknat Allah Para Malaikat Dan Manusia Seluruhnya 2 162 Mereka Kekal Di Dalamnya Laknat Tidak Akan Diringankan Azab Dan Mereka Tidak Diberi Penangguhan 2 163 Dan Tuhan Kamu Adalah Tuhan Yang Maha Esa Tidak Ada Tuhan Selain Dia Yang Maha Pengasih Maha Penyayang 2 164 Sesungguhnya Pada Penciptaan Langit Dan Bumi Pergantian Malam Dan Siang Kapal Yang Berlayar Di Laut Dengan Muatan Yang Bermanfaat Bagi Manusia Apa Yang Diturunkan Allah Dari Langit Berupa Air Lalu Dengan Itu Dihidupkannya Bumi Setelah Mati Kering Alamnya Bermacam Macam Binatang Dan Perkisaran Angin Dan Awan Yang Dikendalikan Antara Langit Dan Bumi Semua Itu Sungguh Merupakan Tanda-tanda Kebesaran Allah Bagi Orang Yang Mengerti 2 165 Dan Di Antara Manusia Ada Orang Yang Menyembah Tuhan Selain Allah Sebagai Tandingan Yang Mereka Cintai Seperti Mencintai Allah Ada Pun Orang Yang Beriman Sangat Besar Sekiranya Orang-orang Yang Berbuat Zalim Itu Melihat Ketika Mereka Melihat Azab Pada Hari Kiamat Bahwa Kekuatan Itu Semuanya Milik Allah Dan Bahwa Allah Sangat Berat Azab Niscaya Mereka Menyesal 2 166 Yaitu Ketika Orang-orang Yang Diikuti Berlepas Tangan Dari Orang-orang Yang Mengikuti Dan Mereka Melihat Azab Dan Ketika Segala Hubungan Antara Mereka 167 Dan Orang-orang Yang Mengikuti Berkata Sekiranya Kami Mendapat Kesempatan Kembali Ke Dunia Tentu Kami Akan Berlepas Tangan Dari Mereka Sebagaimana Mereka Berlepas Tangan Dari Kami Demikianlah Allah Memperlihatkan Kepada Mereka Amal Perbuatan Mereka Yang Menjadi Penyesalan Mereka Dan Mereka Tidak Akan Keluar Dari Api Neraka 2 168 Wahai Manusia Makanlah Dari Makanan Yang Halal Dan Baik Yang Terdapat Di Bumi Dan Janganlah Kamu Mengikuti Langkah Langkah Setan Sungguh Setan Itu Musuh Yang Nyata Bagimu 2 169 Sesungguhnya Setan Itu Hanya Menyuruh Kamu Agar Berbuat Jahat Dan Keji Dan Mengatakan Apa Yang Tidak Kamu Ketahui Tentang Allah 2 170 Dan Apabila Dikatakan Kepada Mereka Ikutilah Apa Yang Telah Diturunkan Allah Mereka Menjawab Tidak Kami Mengikuti Apa Yang Kami Dapati Pada Nenek Moyang Kami Melakukannya Padahal Nenek Moyang Mereka Itu Tidak Mengetahui Apapun Dan Tidak Mendapat Petunjuk 2 171 Dan Perumpamaan Bagi Penyeru Orang Yang Kafir Adalah Seperti Penggembala Yang Meneriaki Binatang Yang Tidak Mendengar Selain Panggilan Dan Teriakan Mereka Tuli Bisu Dan Buta Maka Mereka Tidak Mengerti 2 172 Wahai Orang-orang Yang Beriman Makanlah Dari Rezeki Yang Baik Yang Kami Berikan Kepada Kamu Dan Bersyukurlah Kepada Allah Jika Kamu Hanya Menyembah Kepadanya 2 173 Sesungguhnya Dia Hanya Mengharamkan Atasmu Bangkai Darah Daging Babi Dan Daging Hewan Yang Disembeli Dengan Menyebut Nama Selain Allah Tetapi Barang Siapa Terpaksa Memakannya Bukan Karena Menginginkannya Dan Tidak Pula Melampaui Batas Maka Tidak Ada Dosa Baginya Sungguh Allah Maha Pengampun Maha Penyayang 2 174 Sungguh Orang-orang Yang Menyembunyikan Apa Yang Telah Diturunkan Allah Yaitu Kitab Dan Menjualnya Dengan Harga Murah Mereka Hanya Menelan Api Neraka Kedalam Perutnya Dan Allah Tidak Akan Menyapa Mereka Pada Hari Kiamat Dan Tidak Akan Menyucikan Mereka 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 Akan Mendapat Azab Yang Sangat Pedih 2 175 Mereka Itulah Yang Membeli Kesesatan Dengan Petunjuk Dan Azab Dengan Ampunan Maka Alangkah Beraninya Mereka Menentang Api Neraka 2 176 Yang Demikian Itu Karena Allah Telah Menurunkan Kitab Al-Quran Dengan Membawa Kebenaran Dan Sesungguhnya Orang-orang Yang Berselisih Paham Tentang Kebenaran Kitab Itu Mereka Dalam Perpecahan Yang Jauh 2 177 Kebajikan Itu Bukanlah Menghadapkan Wajahmu Ke Arah Timur Dan Ke Barat Tetapi Kebajikan Itu Ialah Kebajikan Orang Yang Beriman Kepada Allah Hari Akhir Malaikat Malaikat Kitab Kitab Dan Nabi Nabi Dan Memberikan Harta Yang Dicintainya Kepada Kerabat Anak Yatim Orang-orang Miskin Orang-orang Yang Dalam Perjalanan Musafir Peminta-minta Dan Untuk Memerdekakan Hamba Sahaya Yang Melaksanakan Sholat Dan Menunaikan Zakat Orang-orang Yang Menepati Janji Apabila Berjanji Dan Orang Yang Sabar Dalam Kemelaratan Penderitaan Dan Pada Masa Peperangan Mereka Itulah Orang-orang Yang Benar Dan Mereka Itulah Orang-orang Yang Bertakwa Dua 178 Wahai Orang-orang Yang Beriman Diwajibkan Atas Kamu Melaksanakan Kisah Berkenaan Dengan Orang Yang Dibunuh Orang Merdeka Dengan Orang Merdeka Hamba Sahaya Dengan Hamba Sahaya Perempuan Dengan Perempuan Tetapi Barang Siapa Memperoleh Maaf Dari Saudaranya Hendaklah Dia Mengikutinya Dengan Baik Dan Membayar Diat Tebusan Kepadanya Dengan Baik Pula Yang Demikian Itu Adalah Keringanan Dan Rahmat Dari Tuhan Barang Siapa Melampaui Batas Setelah Itu Maka Ia Akan Mendapat Asap Yang Sangat Pedih Dua 179 Dan Dalam Kisah Itu Ada Jaminan Kehidupan Bagimu Wahai Orang-orang Yang Berakal Agar Kamu Bertakwa Dua 180 Diwajibkan Atas Kamu Apabila Maut Hendak Menjemput Seseorang Di Antara Kamu Jika Dia Meninggalkan Harta Berwasiat Untuk Kedua Orang Tua Dan Karib Kerabat Dengan Cara Yang Baik Sebagai Kewajiban Bagi Bagi Orang-Orang Yang Bertakwa Dua 181 Barang Siapa Mengubahnya Wasiat Itu Setelah Mendengarnya Maka Sesungguhnya Dosanya Hanya Bagi Orang Yang Mengubahnya Sungguh Allah Maha Mendengar Maha Mengetahui Dua 182 Tetapi Barang Siapa Khawatir Bahwa Pemberi Wasiat Berlaku Berat Sebelah Atau Berbuat Salah Lalu Dia Mendamaikan Antara Mereka Maka Dia Tidak Berdosa Sungguh Allah Maha Pengampun Maha Penyayang Dua 183 Wahai Orang-orang Yang Beriman Diwajibkan Atas Kamu Berpuasa Sebagaimana Diwajibkan Atas Orang Sebelum Kamu Agar Kamu Bertakwa Dua 184 Yaitu Beberapa Hari Tertentu Maka Barang Siapa Diantara Kamu Sakit Atau Dalam Perjalanan Lalu Tidak Berpuasa Maka Wajib Mengganti Sebanyak Hari Yang Dia Tidak Berpuasa Itu Pada Hari-hari Yang Lain Dan Bagi Orang Yang Berat Menjalankannya Wajib Membayar Vidyah Yaitu Memberi Makan Seorang Miskin Tetapi Barang Siapa Dengan Kerelaan Hati Mengerjakan Kebajikan Maka Itu Lebih Baik Baginya Dan Puasamu Itu Lebih Baik Bagimu Jika Kamu Mengetahui 2. 185 Bulan Ramadhan Adalah Bulan Yang Di Dalamnya Diturunkan Al-Quran Sebagai Petunjuk Bagi Manusia Dan Penjelasan Penjelasan Mengenai Petunjuk Itu Dan Pembeda Antara Yang Benar Dan Yang Batil Karena Itu Barang Siapa Di Antara Kamu Ada Di Bulan Salah Dan Barang Siapa Sakit Atau Dalam Perjalanan Dia Tidak Berpuasa Maka Wajib Menggantinya Sebanyak Hari Yang Ditinggalkannya Itu Pada Hari Hari Yang Lain Allah Menghendaki Kemudahan Bagimu Dan Tidak Menghendaki Kesukaran Bagimu Hendaklah Kamu Mencukupkan Bilangannya Dan Mengagumkan Allah Atas Petunjuknya Yang Diberikan Kepadamu Agar Kamu Bersyukur 2. 186 Dan Apabila Hamba Hambaku Bertanya Kepadamu Muhammad Tentang Aku Maka Sesungguhnya Aku Dekat Aku Kabulkan Permohonan Orang Yang Berdoa Apabila Dia Berdoa Kepadaku Hendaklah Mereka Itu Memenuhi Perintah Ku Dan Beriman Kepadaku Agar Mereka Memperoleh Kebenaran 2. 187 Dihalalkan Bagimu Pada Malam Hari Puasa Bercampur Dengan Istrimu Mereka Adalah Pakaian Bagimu Dan Kamu Adalah Pakaian Bagi Mereka Allah Mengetahui Bahwa Kamu Tidak Dapat Menahan Dirimu Sendiri Tetapi Dia Menerima Tobatmu Dan Memaafkan Kamu Maka Sekarang Campurilah Mereka Dan Carilah Apa Yang Telah Ditetapkan Allah Bagimu Makan Dan Minumlah Hingga Jelas Bagimu Perbedaan Antara Benang Putih Dan Benang Hitam Yaitu Fajar Kemudian Sempurnakanlah Puasa Sampai Datang Malam Tetapi Jangan Kamu Campuri Mereka Ketika Kamu Beriktikaf Dalam Masjid Itulah Ketentuan Allah Maka Janganlah Kamu Mendekatinya Demikianlah Allah Menerangkan Ayat-ayatnya Kepada Manusia Agar Mereka Bertakwa 2 180 188 Dan Janganlah Kamu Makan Harta Di Antara Kamu Dengan Jalan Yang Batil Dan Janganlah Kamu Menyuap Dengan Harta Itu Kepada Para Hakim Dengan Maksud Agar Kamu Dapat Memakan Sebagian Harta Orang Lain Itu Dengan Jalan Dosa Padahal Kamu Mengetahui 2 189 Mereka Bertanya Kepadamu Muhammad Tentang Bulan Sabit Katakanlah Itu Adalah Penunjuk Waktu Bagi Manusia Dan Ibadah Haji Dan Bukanlah Suatu Kebajikan Memasuki Rumah Dari Atasnya Tetapi Kebajikan Adalah Kebajikan Orang Yang Bertakwa Masukilah Rumah Rumah Dari Pintu Pintunya Dan Bertakwalah Kepada Allah Agar Kamu Beruntung 2 190 Dan Perangilah Di Jalan Allah Orang Orang Yang Memerangi Kamu Tetapi Jangan Melampaui Batas Sungguh Allah Tidak Menyukai Orang Orang Yang Melampaui Batas 2 191 Dan Bunuhlah Mereka Dimana Kamu Temui Mereka Dan Usirlah Mereka Dari Mana Mereka Telah Mengusir Kamu Dan Fitnah Itu Lebih Kejam Daripada Pembunuhan Dan Janganlah Kamu Perangi Mereka Di Masjid Haram Kecuali Jika Mereka Memerangi Kamu Di Tempat Itu Jika Mereka Memerangi Kamu Maka Perangilah Mereka Demikianlah Balasan Bagi Orang Kafir 2 192 Tetapi Jika Mereka Berhenti Maka Sungguh Allah Maha Pengampun Maha Penyayang 2 193 Dan Perangilah Mereka Mereka Sampai Tidak Ada Lagi Fitnah Dan Agama Hanya Bagi Allah Semata Jika Mereka Berhenti Maka Tidak Ada Lagi Permusuhan Kecuali Terhadap Orang-orang Zalim 2 194 Bulan Haram Dan Terhadap Sesuatu Yang Dihormati Berlaku Hukum Kisas Oleh Sebab Itu Barang Siapa Menyerang Kamu Maka Seranglah Dia Setimpal Dengan Serangannya Terhadap Kamu Bertakwalah Kepada Allah Dan Ketahu Bahwa Allah Beserta Orang-orang Yang Bertakwa 2 195 Dan Infakkanlah Hartamu Di Jalan Allah Dan Janganlah Kamu Jatuhkan Diri Sendiri Kedalam Kebinasaan Dengan Tangan Sendiri Dan Berbuat Baiklah Sungguh Allah Menyukai Orang-orang Yang Berbuat Baik 2 196 Dan Sempurnakanlah Ibadah Haji Dan Umroh Karena Allah Tetapi Jika Kamu Terkepung Oleh Musuh Maka Sembelilah Hadiw Yang Mudah Didapat Dan Jangan Kamu Mencukur Kepalamu Sebelum Hadiw Sampai Di Tempat Penyembelihannya Jika Ada Di Antara Kamu Yang Sakit Atau Ada Gangguan Di Kepalanya Lalu Dia Bercukur Maka Dia Wajib Berfitiah Yaitu Berpuasa Bersedekah Atau Berkurban Apabila Kamu Dalam Keadaan Aman Maka Barang Siapa Mengerjakan Umrah Sebelum Haji Dia Wajib Menyembelih Hadiw Yang Mudah Didapat Tetapi Jika Dia Tidak Mendapatkannya Maka Dia Wajib Berpuasa Tiga Hari Dalam Musim Haji Dan Tujuh Hari Setelah Kamu Kembali Itu Seluruhnya Sepuluh Hari Demikian Itu Bagi Orang Yang Keluarganya Tidak Ada Tinggal Di Sekitar Masjid Haram Bertakwalah Kepada Allah Dan Ketahuilah Bahwa Allah Sangat Keras Hukumannya Dua Seratus Sembilan Puluh Tujuh Musim Haji Itu Pada Bulan-bulan Yang Telah Dimaklumi Barang Siapa Mengerjakan Ibadah Haji Dalam Bulan-bulan Itu Maka Janganlah Dia Berkata Jorok Rafatz Berbuat Maksiat Dan Bertengkar Dalam Melakukan Ibadah Haji Segala Yang Baik Yang Kamu Kerjakan Allah Mengetahuinya Bawalah Bekal Karena Sesungguhnya Sebaik-baik Bekal Adalah Takwa Dan Bertakwalah Kepadaku Wahai Orang-orang Yang Mempunyai Akal Sehat Dua Seratus Sembilan Puluh Delapan Bukanlah Suatu Dosa Bagimu Mencari Karunia Dari Tuhan Muka Apabila Kamu Bertolak Dari Arafah Berzikirlah Kepada Allah Di Masyaril Haram Dan Berzikirlah Kepadanya Sebagaimana Dia Telah Memberi Petunjuk Kepadamu Sekalipun Sebelumnya Kamu Benar-benar Termasuk Orang Yang Tidak Tahu Dua Seratus Sembilan Puluh Sembilan Kemudian Bertolaklah Kamu Dari Tempat Orang Banyak Bertolak Arafah Dan Mohonlah Ampunan Kepada Allah Sungguh Allah Maha Pengampun Maha Penyayang Dua Dua Ratus Apabila Kamu Telah Menyelesaikan Ibadah Haji Maka Berzikirlah Kepada Allah Sebagaimana Kamu Menyebut Nyebut Nenek Moyang Kamu Bahkan Berzikirlah Lebih Dari Itu Maka Di Antara Manusia Ada Yang Berdoa Ya Tuhan Kami Berilah Kami Kebaikan Di Dunia Dan Di Akhirat Dia Tidak Memperoleh Bagian Apapun Dua Dua Ratus Satu Dan Di Antara Mereka Ada Yang Berdoa Ya Tuhan Kami Berilah Kami Kebaikan Di Dunia Dan Kebaikan Di Akhirat Dan Lindungilah Kami Dari Asap Neraka Dua Dua Ratus Dua Mereka Itulah Yang Memperoleh Bagian Dari Apa Yang Telah Mereka Kerjakan Dan Allah Maha Cepat Perhitungannya Dua Dua Ratus Tiga Dan Berzikirlah Kepada Allah Pada Hari Yang Telah Ditentukan Jumlahnya Barang Siapa Mempercepat Meninggalkan Mina Setelah Dua Hari Maka Tidak Ada Dosa Baginya Dan Barang Siapa Mengakhirkannya Tidak Ada Dosa Pula Baginya Yakni Bagi Orang Yang Bertakwa Dan Bertakwalah Kepada Allah Dan Ketahuilah Bahwa Kamu Akan Dikumpulkannya Dua Dua Ratus Empat Dan Di Antara Manusia Tentang Kehidupan Dunia Mengagumkan Engkau Muhammad Dan Dia Bersaksi Kepada Allah Mengenai Isi Hatinya Padahal Dia Adalah Penentang Yang Paling Keras Dua Dua Ratus Lima Dan Apabila Dia Berpaling Dari Engkau Dia Berusaha Untuk Berbuat Kerusakan Di Bumi Serta Merusak Tanam Tanaman Dan Ternak Sedang Allah Tidak Menyukai Kerusakan Dua Dua Ratus Enam Bertakwalah Kepada Allah Bangkitlah Kesombongannya Untuk Berbuat Dosa Maka Pantaslah Baginya Neraka Jahanam Dan Sungguh Jahanam Itu Tempat Tinggal Yang Terburuk Dua Dua Ratus Tujuh Dan Di Antara Manusia Ada Orang Yang Mengorbankan Dirinya Untuk Mencari Keridaan Allah Dan Allah Maha Penyantun Kepada Hamba Hambanya Dua Dua Ratus Delapan Wahai Orang Orang Yang Beriman Masuklah Kedalam Islam Secara Keseluruhan Dan Janganlah Kamu Ikuti Langkah Langkah Setan Sungguh Ia Musuh Yang Nyata Bagimu Dua Dua Ratus Sembilan Tetapi Jika Kamu Tergelincir Setelah Bukti Bukti Yang Nyata Sampai Kepadamu Ketahuilah Bahwa Allah Maha Perkasa Maha Bijaksana Dua Dua Ratus Sepuluh Tidak ada yang mereka tunggu-tunggu kecuali datangnya azab Allah bersama malaikat dalam naungan awan, sedangkan perkara mereka telah diputuskan. Dan Kepada Allah lah segala perkara dikembalikan. Dua Dua Ratus Sebelas Tanyakanlah kepada Bani Israel, berapa banyak bukti nyata yang telah kami berikan kepada mereka. Barang siapa menukar nikmat Allah setelah nikmat itu, datang kepadanya. Maka sungguh, Allah sangat keras hukumannya. Dua 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 Kehidupan dunia dijadikan terasa indah dalam pandangan orang-orang yang kafir, dan mereka menghina orang-orang yang beriman. Padahal orang-orang yang bertakwa itu berada di atas mereka pada hari kiamat. Dan Allah memberi rezeki kepada orang yang dia kehendaki tanpa perhitungan. Dua 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 11. Manusia itu, dahulunya, satu umat. Lalu Allah mengutus para nabi untuk menyampaikan kabar gembira dan peringatan. Dan diturunkannya bersama mereka kitab yang mengandung kebenaran, untuk memberi keputusan di antara manusia tentang perkara yang mereka perselisihkan. Dan yang berselisih hanyalah orang-orang yang telah diberi kitab, setelah bukti-bukti yang nyata sampai kepada mereka, karena kedengkian di antara mereka sendiri. Maka dengan kehendaknya, Allah memberi petunjuk kepada mereka yang beriman tentang kebenaran yang mereka perselisihkan. Allah memberi petunjuk kepada siapa yang dia kehendaki ke jalan yang lurus. 2. 214. Ataukah kamu mengira bahwa kamu akan masuk surga, padahal belum datang kepadamu cobaan, seperti, yang dialami orang-orang terdahulu sebelum kamu. Mereka ditimpa kemelaratan, penderitaan dan diguncang, dengan berbagai cobaan, sehingga Rasul dan orang-orang yang beriman bersamanya berkata, kapan kah datang pertolongan Allah? Ingatlah, sesungguhnya pertolongan Allah itu dekat. 2. 215. Mereka bertanya kepadamu, Muhammad, tentang apa yang harus mereka infakkan. Katakanlah, harta apa saja yang kamu infakkan, hendaknya diperuntukkan bagi kedua orang tua, kerabat, anak yatim, orang miskin dan orang yang dalam perjalanan. Dan kebaikan apa saja yang kamu kerjakan, maka sesungguhnya Allah maha mengetahui. 2. 216. Diwajibkan atas kamu berperang, padahal itu tidak menyenangkan bagimu. Tetapi boleh jadi kamu tidak menyenangi sesuatu, padahal itu baik bagimu, dan boleh jadi kamu menyukai sesuatu, padahal itu tidak baik bagimu. Allah mengetahui, sedang kamu tidak mengetahui. 2. 217. Mereka bertanya kepadamu, Muhammad, tentang berperang pada bulan haram. Katakanlah, berperang dalam bulan itu adalah dosa besar. Tetapi menghalangi orang dari jalan Allah, ingkar kepadanya, menghalangi orang masuk masjidil haram, dan mengusir penduduk dari sekitarnya, lebih besar dosanya dalam pandangan Allah. Sedangkan fitnah lebih kejam daripada pembunuhan. Mereka tidak akan berhenti memerangi kamu sampai kamu murtad keluar dari agamamu, jika mereka sanggup. Barang siapa murtad di antara kamu dari agamanya, lalu diamati dalam kekafiran, maka mereka itu sia-sia amalnya di dunia dan di akhirat, dan mereka itulah penghuni neraka, mereka kekal di dalamnya. 2. 218. Sesungguhnya orang-orang yang beriman, dan orang-orang yang berhijrah dan berjihad di jalan Allah, mereka itulah yang mengharapkan rahmat Allah. Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang. 2. 219. Mereka menanyakan kepadamu, Muhammad, tentang Homer dan Judi. Katakanlah, pada keduanya terdapat dosa besar dan beberapa manfaat bagi manusia. Tetapi dosanya lebih besar daripada manfaatnya. Dan mereka menanyakan kepadamu tentang apa yang harus mereka infakkan. Katakanlah, kelebihan dari apa yang diperlukan. Demikianlah Allah menerangkan ayat-ayatnya kepadamu agar kamu memikirkan. 2. 220. Tentang dunia dan akhirat, mereka menanyakan kepadamu, Muhammad, tentang anak-anak yatim. Katakanlah, memperbaiki keadaan mereka adalah baik. Dan jika kamu mempergauli mereka, maka mereka adalah saudara-saudaramu. Allah mengetahui orang yang berbuat kerusakan dan yang berbuat kebaikan. Dan jika Allah menghendaki, niscaya dia datangkan kesulitan kepadamu. Sungguh, Allah Maha Perkasa, Maha Bijaksana. 2. 221. Dan janganlah kamu nikahi perempuan musyrik sebelum mereka beriman. Sungguh, hamba sahaya perempuan yang beriman lebih baik daripada perempuan musyrik meskipun dia menarik hatimu. 2. Dan janganlah kamu nikahkan orang, laki-laki, musyrik, dengan perempuan yang beriman sebelum mereka beriman. 3. Sungguh, hamba sahaya laki-laki yang beriman lebih baik daripada laki-laki musyrik meskipun dia menarik hatimu. 4. Mereka mengajak ke neraka, sedangkan Allah mengajak ke surga dan ampunan dengan izinnya. 5. Allah menerangkan ayat-ayatnya kepada manusia agar mereka mengambil pelajaran. 2. 222. Dan mereka menanyakan kepadamu, Muhammad, tentang haid. Katakanlah, itu adalah sesuatu yang kotor. Karena itu jauhilah istri pada waktu haid, dan jangan kamu dekati mereka sebelum mereka suci. Apabila mereka telah suci, campurilah mereka sesuai dengan ketentuan yang diperintahkan Allah kepadamu. Sungguh, Allah menyukai orang yang tobat dan menyukai orang yang menyucikan diri. 2. 223. Istri-istrimu adalah ladang bagimu, maka datangilah ladangmu itu kapan saja dan dengan cara yang kamu sukai. Dan utamakanlah, yang baik, untuk dirimu. Bertakwalah kepada Allah dan ketahuilah bahwa kamu, kelak, akan menemuinya. Dan sampaikanlah kabar gembira kepada orang yang beriman. 2. 224. Dan janganlah kamu jadikan nama Allah dalam sumpahmu sebagai penghalang untuk berbuat kebajikan, bertakwa dan menciptakan kedamaian di antara manusia. Allah maha mendengar, maha mengetahui. 2. 225. Allah tidak menghukum kamu karena sumpahmu yang tidak kamu sengaja, tetapi dia menghukum kamu karena niat yang terkandung dalam hatimu. Allah maha pengampun, maha penyantun. 2. 226. Bagi orang yang mengilah, istrinya harus menunggu empat bulan. Kemudian jika mereka kembali kepada istrinya, maka sungguh, Allah maha pengampun, maha penyayang. 2. 227. Dan jika mereka berketetapan hati hendak menceraikan, maka sungguh, Allah maha mendengar, maha mengetahui. 2. 228. Dan para istri yang diceraikan wajib menahan diri mereka, menunggu tiga kali kuru. 3. Tidak boleh bagi mereka menyembunyikan apa yang diciptakan Allah dalam rahim mereka, jika mereka beriman kepada Allah dan hari akhir. 4. Dan para suami mereka lebih berhak kembali kepada mereka dalam masa itu, jika mereka menghendaki perbaikan. 5. Dan mereka, para perempuan, mempunyai hak seimbang dengan kewajibannya menurut cara yang patut. Tetapi para suami mempunyai kelebihan di atas mereka. Allah maha perkasa, maha bijaksana. 2. 229. Talak, yang dapat dirujuk, itu dua kali. Setelah itu suami dapat menahan dengan baik, atau melepaskan dengan baik. Tidak halal bagi kamu mengambil kembali sesuatu yang telah kamu berikan kepada mereka, kecuali keduanya, suami dan istri, khawatir tidak mampu menjalankan hukum-hukum Allah. Jika kamu, wali, khawatir bahwa keduanya tidak mampu menjalankan hukum-hukum Allah, maka keduanya tidak berdosa atas bayaran yang harus diberikan oleh istri, untuk menebus dirinya. Itulah hukum-hukum Allah, maka janganlah kamu melanggarnya. Barang siapa melanggar hukum-hukum Allah, mereka itulah orang-orang zalim. 2. 230. Kemudian jika dia menceraikannya, setelah talak yang kedua, maka perempuan itu tidak halal lagi baginya sebelum dia menikah dengan suami yang lain. Kemudian jika suami yang lain itu menceraikannya, maka tidak ada dosa bagi keduanya, suami pertama dan bekas istri, untuk menikah kembali jika keduanya berpendapat akan dapat menjalankan hukum-hukum Allah. Itulah ketentuan-ketentuan Allah yang diterangkannya kepada orang-orang yang berpengetahuan. 2. 231. Dan apabila kamu menceraikan istri-istri kamu, lalu sampai akhir idahnya, maka tahanlah mereka dengan cara yang baik, atau ceraikanlah mereka dengan cara yang baik pula. Dan janganlah kamu tahan mereka dengan maksud jahat untuk menzalimi mereka. Barang siapa melakukan demikian, maka dia telah menzalimi dirinya sendiri. Dan janganlah kamu jadikan ayat-ayat Allah sebagai bahan ejekan. Ingatlah nikmat Allah kepada kamu, dan apa yang telah diturunkan Allah kepada kamu yaitu kitab, Al-Quran, dan hikmah, sunnah untuk memberi pengajaran kepadamu. Dan bertakwalah kepada Allah dan ketahuilah bahwa Allah maha mengetahui segala sesuatu. 2. 232. Dan apabila kamu menceraikan istri-istri kamu, lalu sampai idahnya, maka jangan kamu halangi mereka menikah lagi dengan calon suaminya, apabila telah terjalin kecocokan di antara mereka dengan cara yang baik. Itulah yang dinasihatkan kepada orang-orang di antara kamu yang beriman kepada Allah dan hari akhir. Itu lebih suci bagimu dan lebih bersih. Dan Allah mengetahui, sedangkan kamu tidak mengetahui. 2. 233. Dan ibu-ibu hendaklah menyusui anak-anaknya selama dua tahun penuh, bagi yang ingin menyusui secara sempurna. Dan kewajiban ayah menanggung nafkah dan pakaian mereka dengan cara yang patut. Seseorang tidak dibebani lebih dari kesanggupannya. Janganlah seorang ibu menderita karena anaknya dan jangan pula seorang ayah menderita karena anaknya. Ahli waris pun berkewajiban, seperti itu pula. Apabila keduanya ingin menyapih dengan persetujuan dan permusyawaratan antara keduanya, maka tidak ada dosa atas keduanya. Dan jika kamu ingin menyusukan anakmu kepada orang lain, maka tidak ada dosa bagimu memberikan pembayaran dengan cara yang patut. Bertakwalah kepada Allah dan ketahuilah bahwa Allah maha melihat apa yang kamu kerjakan. 2. 234. Dan orang-orang yang mati di antara kamu serta meninggalkan istri-istri hendaklah mereka istri-istri, menunggu empat bulan sepuluh hari. Kemudian apabila telah sampai akhir idah mereka, maka tidak ada dosa bagimu mengenai apa yang mereka lakukan terhadap diri mereka menurut cara yang patut. Dan Allah maha mengetahui apa yang kamu kerjakan. 2. 235. Dan tidak ada dosa bagimu meminang perempuan-perempuan itu dengan sindiran atau kamu sembunyikan keinginanmu dalam hati. Allah mengetahui bahwa kamu akan menyebut-nyebut kepada mereka. Tetapi janganlah kamu membuat perjanjian untuk menikah dengan mereka secara rahasia, kecuali sekedar mengucapkan kata-kata yang baik. Dan janganlah kamu menetapkan akad nikah sebelum habis masa idahnya. Ketahuilah bahwa Allah mengetahui apa yang ada dalam hatimu, maka takutlah kepadanya. Dan ketahuilah bahwa Allah maha pengampun, maha penyantun. 2. 236. Tidak ada dosa bagimu, jika kamu menceraikan istri-istri kamu yang belum kamu sentuh, campuri, atau belum kamu tentukan maharnya. Dan hendaklah kamu beri mereka mutah, bagi yang mampu menurut kemampuannya dan bagi yang tidak mampu menurut kesanggupannya, yaitu pemberian dengan cara yang patut, yang merupakan kewajiban bagi orang-orang yang berbuat kebaikan. 2. 237. Dan jika kamu menceraikan mereka sebelum kamu sentuh, campuri, padahal kamu sudah menentukan maharnya, maka bayarlah seperdua dari yang telah kamu tentukan, kecuali jika mereka membebaskan atau dibebaskan oleh orang yang akad nikah ada di tangannya. Pembebasan itu lebih dekat kepada taqwa. Dan janganlah kamu lupa kebaikan di antara kamu. Sungguh, Allah maha melihat apa yang kamu kerjakan. 2. 238. Peliharalah semua sholat dan sholat wusta. Dan laksanakanlah sholat karena Allah dengan husyuk. 2. 239. Jika kamu takut, ada bahaya, sholatlah sambil berjalan kaki atau berkendaraan. Kemudian apabila telah aman, maka ingatlah Allah, sholatlah, sebagaimana dia telah mengajarkan kepadamu apa yang tidak kamu ketahui. 2. 240. Dan orang-orang yang akan mati di antara kamu dan meninggalkan istri-istri, hendaklah membuat wasiat untuk istri-istrinya, yaitu, nafkah sampai setahun tanpa mengeluarkannya dari rumah. Tetapi jika mereka keluar sendiri, maka tidak ada dosa bagimu, mengenai apa yang mereka lakukan terhadap diri mereka sendiri dalam hal-hal yang baik. Allah Maha Perkasa, Maha Bijaksana. 2. 241. Dan bagi perempuan-perempuan yang diceraikan hendaklah diberi mutah menurut cara yang patut, sebagai suatu kewajiban bagi orang yang bertakwa. 2. 242. Demikianlah Allah menerangkan kepadamu ayat-ayatnya agar kamu mengerti. 2. 243. Tidakkah kamu memperhatikan orang-orang yang keluar dari kampung halamannya, sedang jumlahnya ribuan karena takut mati. Lalu Allah berfirman kepada mereka, matilah kamu. Kemudian Allah menghidupkan mereka. Maka, sesungguhnya Allah memberikan karunia kepada manusia, tetapi kebanyakan manusia tidak bersyukur. 2. 244. Dan berperanglah kamu di jalan Allah, dan ketahuilah bahwa Allah Maha Mendengar, Maha Mengetahui. 2. 245. Barang siapa meminjami Allah dengan pinjaman yang baik maka Allah melipat gandakan ganti kepadanya dengan banyak. Allah menahan dan melapangkan, rezeki, dan kepadanya lah kamu dikembalikan. 2. 246. Tidakkah kamu perhatikan para pemuka Bani Israel setelah Musa wafat, ketika mereka berkata kepada seorang Nabi mereka, angkatlah seorang Raja untuk kami, niscaya kami berperang di jalan Allah. Nabi mereka menjawab, jangan-jangan jika diwajibkan atasmu berperang, kamu tidak akan berperang juga. Mereka menjawab, mengapa kami tidak akan berperang di jalan Allah, sedangkan kami telah diusir dari kampung halaman kami dan dipisahkan dari anak-anak kami. Tetapi ketika perang itu diwajibkan atas mereka, mereka berpaling, kecuali sebagian kecil dari mereka. Dan Allah maha mengetahui orang-orang yang zalim. 2. 247. Dan Nabi mereka berkata kepada mereka, sesungguhnya Allah telah mengangkat Talud menjadi Rajamu. Mereka menjawab, bagaimana Talud memperoleh kerajaan atas kami, sedangkan kami lebih berhak atas kerajaan itu daripadanya, dan dia tidak diberi kekayaan yang banyak. Nabi menjawab, Allah telah memilihnya menjadi Raja kamu dan memberikan kelebihan ilmu dan fisik. Allah memberikan kerajaannya kepada siapa yang dia kehendaki, dan Allah maha luas, maha mengetahui. 2. 248. Dan Nabi mereka berkata kepada mereka, sesungguhnya tanda kerajaannya ialah datangnya Tabud kepadamu, yang didalamnya terdapat ketenangan dari Tuhanmu dan sisa peninggalan keluarga Musa dan keluarga Harun, yang dibawa oleh malaikat. Sungguh? Pada yang demikian itu terdapat tanda kebesaran Allah bagimu, jika kamu orang beriman. 2. 249. Maka ketika Talud membawa bala tentaranya, dia berkata, Allah akan menguji kamu dengan sebuah sungai. Maka barang siapa meminum airnya, dia bukanlah pengikutku. Dan barang siapa tidak meminumnya, maka dia adalah pengikutku kecuali menciduk seciduk dengan tangan. Tetapi mereka meminumnya kecuali sebagian kecil di antara mereka. Ketika dia Talud dan orang-orang yang beriman bersamanya menyeberangi sungai itu, mereka berkata, kami tidak kuat lagi pada hari ini melawan jalud dan bala tentaranya. Mereka yang meyakini bahwa mereka akan menemui Allah berkata, betapa banyak kelompok kecil mengalahkan kelompok besar dengan izin Allah. Dan Allah beserta orang-orang yang sabar. 2. 250. Dan ketika mereka maju melawan jalud dan tentaranya, mereka berdoa, ya Tuhan kami, limpahkanlah kesabaran kepada kami, kukuhkanlah langkah kami dan tolonglah kami menghadapi orang-orang kafir. 2. 251. Maka mereka mengalahkannya dengan izin Allah, dan Dawud membunuh jalud. Kemudian Allah memberinya, Dawud kerajaan, dan hikmah, dan mengajarinya apa yang dia kehendaki. Dan kalau Allah tidak melindungi sebagian manusia dengan sebagian yang lain, niscaya rusaklah bumi ini. Tetapi Allah mempunyai karunia yang dilimpahkannya atas seluruh alam. 2. 252. Itulah ayat-ayat Allah, kami bacakan kepadamu dengan benar dan engkau, Muhammad, adalah benar-benar seorang rasul. 2. 253. Rasul-rasul itu kami lebihkan sebagian mereka dari sebagian yang lain. Di antara mereka ada yang langsung Allah berfirman dengannya dan sebagian lagi ada yang ditinggikannya beberapa derajat. Dan kami beri Isa Putra Maryam beberapa mukjizat dan kami perkuat dia dengan rohul kudus. Kalau Allah menghendaki, niscaya orang-orang setelah mereka tidak akan berbunuh-bunuhan, setelah bukti-bukti sampai kepada mereka. Tetapi mereka berselisih, maka ada di antara mereka yang beriman dan ada pula yang kafir. Kalau Allah menghendaki, tidaklah mereka berbunuh-bunuhan. Tetapi Allah berbuat menurut kehendaknya. 2. 254. Wahai orang-orang yang beriman, infatkanlah sebagian dari reseki yang telah kami berikan kepadamu sebelum datang hari ketika tidak ada lagi jual-beli, tidak ada lagi persahabatan, dan tidak ada lagi syafaat. Orang-orang kafir itulah orang yang zalim. 2. 255. Allah, tidak ada Tuhan selain dia, yang maha hidup, yang terus-menerus mengurus makhluknya, tidak mengantuk dan tidak tidur. Miliknya apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi. Tidak ada yang dapat memberi syafaat di sisinya tanpa izinnya. Dia mengetahui apa yang dihadapan mereka dan apa yang di belakang mereka, dan mereka tidak mengetahui sesuatu apapun tentang ilmunya melainkan apa yang dia kehendaki. Kursinya meliputi langit dan bumi, dan dia tidak merasa berat memelihara keduanya, dan dia maha tinggi, maha besar. 2. 256. Tidak ada paksaan dalam menganut agama Islam, sesungguhnya telah jelas perbedaan antara jalan yang benar dengan jalan yang sesat. Barang siapa ingkar kepada togut dan beriman kepada Allah, maka sungguh, dia telah berpegang teguh pada tali yang sangat kuat yang tidak akan putus. Allah maha mendengar, maha mengetahui. 2. 257. Allah pelindung orang yang beriman. Dia mengeluarkan mereka dari kegelapan kepada cahaya, iman. Dan orang-orang yang kafir, pelindung-pelindungnya adalah setan, yang mengeluarkan mereka dari cahaya kepada kegelapan. Mereka adalah penghuni neraka. Mereka kekal di dalamnya. 2. 258. Tidakkah kamu memperhatikan orang yang mendebat Ibrahim mengenai Tuhannya, karena Allah telah memberinya kerajaan, kekuasaan. Ketika Ibrahim berkata, Tuhanku ialah yang menghidupkan dan mematikan, dia berkata, Aku pun dapat menghidupkan dan mematikan. Ibrahim berkata, Allah menerbitkan matahari dari timur, maka terbitkanlah ia dari barat. Maka bingunglah orang yang kafir itu. Allah tidak memberi petunjuk kepada orang-orang zalim. 2. 259. Atau seperti orang yang melewati suatu negeri yang bangunan-bangunannya telah roboh hingga menutupi reruntuhan atap-atapnya. Dia berkata, Bagaimana Allah menghidupkan kembali negeri ini setelah hancur. Lalu Allah mematikannya orang itu selama seratus tahun. Kemudian membangkitkannya, menghidupkannya kembali. Dan Allah bertanya, Berapa lama engkau tinggal di sini? Dia orang itu menjawab, Aku tinggal di sini sehari atau setengah hari. Allah berfirman, Tidak, engkau telah tinggal seratus tahun. Lihatlah makanan dan minumanmu yang belum berubah. Tetapi lihatlah keledaimu yang telah menjadi tulang belulang. Dan agar kami jadikan engkau tanda kekuasaan kami bagi manusia. Lihatlah tulang belulang keledai itu, bagaimana kami menyusunnya kembali. Kemudian kami membalutnya dengan daging. Maka ketika telah nyata baginya, dia pun berkata, Saya mengetahui bahwa Allah maha kuasa atas segala sesuatu. 2. 260 Dan ingatlah ketika Ibrahim berkata, Ya Tuhanku, perlihatkanlah kepadaku bagaimana engkau menghidupkan orang mati. Allah berfirman, Belum percayakah engkau? Dia Ibrahim menjawab, Aku percaya, tetapi agar hatiku tenang, mantap. Dia Allah berfirman, Kalau begitu ambillah empat ekor burung, lalu cincanglah olehmu kemudian letakkan di atas masing-masing bukit satu bagian, kemudian panggillah mereka, miscaya mereka datang kepadamu dengan segera. Ketahuilah bahwa Allah maha perkasa, maha bijaksana. 2. 261 Perumpamaan orang yang menginfakkan hartanya di jalan Allah seperti sebutir biji yang menumbuhkan tujuh tangkai, pada setiap tangkai ada seratus biji. Allah melipat gandakan bagi siapa yang dia kehendaki, dan Allah maha luas, maha mengetahui. 2. 262 Orang yang menginfakkan hartanya di jalan Allah, kemudian tidak mengiringi apa yang dia infakkan itu dengan menyebut-nyebutnya dan menyakiti perasaan penerima mereka memperoleh pahala di sisi Tuhan mereka. Tidak ada rasa takut pada mereka dan mereka tidak bersedih hati. 2. 263 Perkataan yang baik dan pemberian maaf lebih baik daripada sedekah yang diiringi tindakan yang menyakiti. Allah maha kaya, maha penyantun. 2. 264 Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu merusak sedekahmu dengan menyebut-nyebutnya dan menyakiti perasaan penerima, seperti orang yang menginfakkan hartanya karena Ria pamer kepada manusia dan dia tidak beriman kepada Allah dan hari akhir. Perumpamaannya orang itu, seperti batu yang licin yang diatasnya ada debu, kemudian batu itu ditimpa hujan lebat, maka tinggallah batu itu licin lagi. Mereka tidak memperoleh sesuatu apapun dari apa yang mereka kerjakan. Dan Allah tidak memberi petunjuk kepada orang-orang kafir. 2. 265 Dan perumpamaan orang yang menginfakkan hartanya untuk mencari ridha Allah dan untuk memperteguh jiwa mereka, seperti sebuah kebun yang terletak di dataran tinggi yang disiram oleh hujan lebat, maka kebun itu menghasilkan buah-buahan dua kali lipat. Jika hujan lebat tidak menyiraminya, maka embun pun memadai. Allah maha melihat apa yang kamu kerjakan. 2. 266 Adakah salah seorang di antara kamu yang ingin memiliki kebun kurma dan anggur yang mengalir di bawahnya sungai-sungai? Di sana dia memiliki segala macam buah-buahan. Kemudian datanglah masa tuanya sedang dia memiliki keturunan yang masih kecil-kecil. Lalu kebun itu ditiup angin keras yang mengandung api, sehingga terbakar. Demikianlah Allah menerangkan ayat-ayatnya kepadamu agar kamu memikirkannya. 2. 267 Wahai orang-orang yang beriman, infakkanlah sebagian dari hasil usahamu yang baik-baik dan sebagian dari apa yang kami keluarkan dari bumi untukmu. Janganlah kamu memilih yang buruk untuk kamu keluarkan, padahal kamu sendiri tidak mau mengambilnya melainkan dengan memicinkan mata enggan terhadapnya. Dan ketahuilah bahwa Allah maha kaya, maha terpuji. 2. 268 Setan menjanjikan, menakut-nakuti, kemiskinan kepadamu dan menyuruh kamu berbuat keji, kikir, sedangkan Allah menjanjikan ampunan dan karunianya kepadamu. Dan Allah maha luas, maha mengetahui. 2. 269 Dia memberikan hikmah kepada siapa yang dia kehendaki. Barang siapa diberi hikmah, sesungguhnya dia telah diberi kebaikan yang banyak. Dan tidak ada yang dapat mengambil pelajaran kecuali orang-orang yang mempunyai akal sehat. 2. 270 Dan apapun infak yang kamu berikan atau nazar yang kamu janjikan, maka sungguh Allah mengetahuinya. Dan bagi orang zalim tidak ada seorang penolong pun. 2. 271 Jika kamu menampakkan sedekah-sedekahmu, maka itu baik. Dan jika kamu menyembunyikannya dan memberikannya kepada orang-orang fakir, maka itu lebih baik bagimu dan Allah akan menghapus sebagian kesalahan-kesalahanmu. Dan Allah mahateliti apa yang kamu kerjakan. 2. 272 Bukanlah kewajibanmu, Muhammad, menjadikan mereka mendapat petunjuk, tetapi Allah lah yang memberi petunjuk kepada siapa yang dia kehendaki. Apapun harta yang kamu infakkan, maka kebaikannya untuk dirimu sendiri. Dan janganlah kamu berinfak melainkan karena mencari ridha Allah. Dan apapun harta yang kamu infakkan, niscaya kamu akan diberi pahala secara penuh dan kamu tidak akan dizalimi, dirugikan. 2. 273 Apa yang kamu infakkan adalah untuk orang-orang fakir yang terhalang usahanya karena jihad di jalan Allah, sehingga dia yang tidak dapat berusaha di bumi. Orang lain yang tidak tahu, menyangka bahwa mereka adalah orang-orang kaya karena mereka menjaga diri dari meminta-minta. Engkau, Muhammad, mengenal mereka dari ciri-cirinya. Mereka tidak meminta secara paksa kepada orang lain. Apapun harta yang baik yang kamu infakkan, sungguh Allah maha mengetahui. 2. 274 Orang-orang yang menginfakkan hartanya malam dan siang hari, secara sembunyi-sembunyi maupun terang-terangan, mereka mendapat pahala di sisi Tuhannya. Tidak ada rasa takut pada mereka dan mereka tidak bersedih hati. 2. 275 Orang-orang yang memakan riba tidak dapat berdiri, melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan setan karena gila. Yang demikian itu karena mereka berkata bahwa jual-beli sama dengan riba. Padahal Allah telah menghalalkan jual-beli dan mengharamkan riba. Barang siapa mendapat peringatan dari Tuhannya, lalu dia berhenti, maka apa yang telah diperolehnya dahulu menjadi miliknya dan urusannya terserah kepada Allah. Barang siapa mengulangi, maka mereka itu penghuni neraka, mereka kekal di dalamnya. 2. 276 Allah memusnahkan riba dan menyuburkan sedekah. Allah tidak menyukai setiap orang yang tetap dalam kekafiran dan bergelimang dosa. 2. 277 Sungguh, orang-orang yang beriman, mengerjakan kebajikan, melaksanakan sholat dan menunaikan zakat, mereka mendapat pahala di sisi Tuhannya. Tidak ada rasa takut pada mereka dan mereka tidak bersedih hati. 2. 278 Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan tinggalkan sisa riba yang belum dipungut jika kamu orang beriman. 2. 279 Jika kamu tidak melaksanakannya, maka umumkanlah perang dari Allah dan Rasulnya. Tetapi jika kamu bertobat, maka kamu berhak atas pokok hartamu. Kamu tidak berbuat zalim, merugikan, dan tidak dizalimi, dirugikan. 2. 280 Dan jika orang berutang itu, dalam kesulitan, maka berilah tenggang waktu sampai dia memperoleh kelapangan. Dan jika kamu menyedekahkan, itu lebih baik bagimu, jika kamu mengetahui. 2. 281 Dan takutlah pada hari ketika, kamu semua dikembalikan kepada Allah. Kemudian setiap orang diberi balasan yang sempurna sesuai dengan apa yang telah dilakukannya, dan mereka tidak dizalimi, dirugikan. 2. 282 Wahai orang-orang yang beriman, apabila kamu melakukan utang-piutang untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya. 3. Dan hendaklah seorang penulis di antara kamu menuliskannya dengan benar. 4. Janganlah penulis menolak untuk menuliskannya sebagaimana Allah telah mengajarkan kepadanya, maka hendaklah dia menuliskan. 5. Dan hendaklah orang yang berutang itu mendiktikan, dan hendaklah dia bertakwa kepada Allah, Tuhannya, dan janganlah dia mengurangi sedikitpun daripadanya. 6. Jika yang berutang itu orang yang kurang akalnya atau lemah keadaannya, atau tidak mampu mendiktikan sendiri, maka hendaklah walinya mendiktikannya dengan benar. 7. Dan persaksikanlah dengan dua orang saksi laki-laki di antara kamu. 8. Jika tidak ada saksi dua orang laki-laki, maka boleh seorang laki-laki dan dua orang perempuan di antara orang-orang yang kamu sukai dari para saksi, yang ada agar jika yang seorang lupa, maka yang seorang lagi mengingatkannya. Dan janganlah saksi-saksi itu menolak apabila dipanggil. Dan janganlah kamu bosan menuliskannya, untuk batas waktunya baik utang itu, kecil maupun besar. 9. Yang demikian itu, lebih adil di sisi Allah, lebih dapat menguatkan kesaksian, dan lebih mendekatkan kamu kepada ketidak raguan, kecuali jika hal itu merupakan perdagangan tunai yang kamu jalankan di antara kamu, maka tidak ada dosa bagi kamu jika kamu tidak menuliskannya. 10. Dan ambillah saksi apabila kamu berjual-beli, dan janganlah penulis dipersulit dan begitu juga saksi. Jika kamu lakukan yang demikian, maka sungguh, hal itu suatu kevasikan pada kamu. Dan bertakwalah kepada Allah, Allah memberikan pengajaran kepadamu, dan Allah maha mengetahui segala sesuatu. 2. 283 Dan jika kamu dalam perjalanan sedang kamu tidak mendapatkan seorang penulis, maka hendaklah ada barang jaminan yang dipegang. Tetapi, jika sebagian kamu mempercayai sebagian yang lain, hendaklah yang dipercayai itu menunaikan amanatnya utangnya, dan hendaklah dia bertakwa kepada Allah, Tuhannya. Dan janganlah kamu menyembunyikan kesaksian, karena barang siapa menyembunyikannya, sungguh, hatinya kotor, berdosa. Allah maha mengetahui apa yang kamu kerjakan. 2. 284 Milik Allah lah apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi. Jika kamu nyatakan apa yang ada di dalam hatimu atau kamu sembunyikan, niscaya Allah memperhitungkannya tentang perbuatan itu bagimu. Dia mengampuni siapa yang dia kehendaki dan mengasap siapa yang dia kehendaki. Allah maha kuasa atas segala sesuatu. 2. 285 Rasul Muhammad beriman kepada apa yang diturunkan kepadanya, Al-Quran, dari Tuhannya. Demikian pula orang-orang yang beriman. Semua beriman kepada Allah, malaikat-malaikatnya, kitab-kitabnya dan Rasul-Rasulnya. Mereka berkata, kami tidak membeda-bedakan seorangpun dari Rasul-Rasulnya. Dan mereka berkata, kami dengar dan kami taat. Ampunilah kami ya Tuhan kami, dan kepadamu tempat kami kembali. 2. 286 Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya. Dia mendapat pahala dari kebajikan yang dikerjakannya dan dia mendapat siksa dari kejahatan yang diperbuatnya. Mereka berdoa, Ya Tuhan kami, janganlah engkau hukum kami jika kami lupa atau kami melakukan kesalahan. Ya Tuhan kami, janganlah engkau bebani kami dengan beban yang berat sebagaimana engkau bebankan kepada orang-orang sebelum kami. Ya Tuhan kami, janganlah engkau pikulkan kepada kami apa yang tidak sanggup kami memikulnya. Maafkanlah kami, ampunilah kami, dan rahmatilah kami. Engkau lah pelindung kami, maka tolonglah kami menghadapi orang-orang kafir. terima kasih. 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 Terima kasih.